bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bertemu kembali dengan saya wadidaroni saya disini akan menjelaskan atau akan membuat rangkaian microcontroller ini merupakan praktikum modul 2 dari microcontroller disini saya akan menyalakan led dengan menggunakan digital read pada push button kemudian disini saya juga akan membuat rangkaian penggunaan analog read dengan penggunaan potensiometer jadi pertama kita harus memiliki dulu software arduino ide nya kemudian ada software production 8 professional karena disini kita saya masih belum punya arduino aslinya ya disini ada lembar kerja dari dari arduino ide pertama-tama kita buat tool kodingan terlebih dahulu ya untuk menjalankannya disini kita hapus aja di endingnya ya hapus kemudian kita ketikan in mode in mode jenak kurung 4 input input koma kemudian kita gunakan in mode jenak kurung input kemudian disini di void loop nya kita gunakan dengan integer integer input in mode in mode in mode in mode write 4 1 koma kemudian disini kita gunakan if in mode in mode di di hid 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 digital white mirar como height real edge digital white ok setelah itu kita save kita kasih namanya dulu kedua setelah itu kita disini harus berubah dulu buat nyatu kita menggunakan Arduino Uno kita ke click tools kemudian kita ke report kemudian kita ke Arduino ok setelah itu karena misi terhubung ke proteus kita akan menggunakan complete close nice kita complete ini nah kemudian kita selanjutnya ke ini ya ke proteus ke disini kita akan lanjut aja buat rangkaiannya ya nah ini ya kita lihat ini ini kita beli dari proteus 8 profesional disini kita akan membuat rangkaiannya kita disini ketika Arduino kita pilih di sini kita pilih di sini kemudian setelah itu kita butuh lagi resistor resistor ini kita butuh lagi LCD kita 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 setelah itu kita putuh button oke 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 disini kita ini dulu Arduino disini kan pindahkan ya oke ini dia Arduino ini itu kita 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 ini agaknya ini kita sambungkan ini button kita disini kita edit disini itu resistor disini oke jadi kita akan menggunakan gondi kita ketemu di sini kode di peserta juga nah setelah itu kita ini rubah dulu ya ini ini berlainnya nilai-nilai sisanya terubah dulu terubah ke 100 oke so itu kita sambungkan ya ini sambungkan resistor ini ke kaki sembilan setelah itu kita sambungkan resistor ke LED nya kemudian ini pusbatannya juga sambungkan ke kaki yang merampas setelah semuanya terhubung kita langsung masuk lagi ke kodingan kemudian selain itu kita verify ya kita tunggu nah ini dia kita copykan ini yang hack ya kemudian kita nanti setelah di copykan kita di paste kan di ini di kode dulu nya dua kali kalau di minta paste udah minta oke di run the simulation oke kita tunggu nah kita bisa menggunakan tombol password seperti ini dengan on kemudian off on off nah mungkin ini untuk praktekuan yang pertama itu penggunaan digital rate menggunakan first button on on off yang begitu on off oke selanjutnya kita buka Arduino IDE nya kemudian kita klik kita klik file semper setelah basic analog rate serial oke ini dia nah setelah itu akan muncul seperti ini ya disini kodingan nya disini kita akan mengganti ya mengganti ya analog rate nya di di A0 itu dan bagikan nilai di race dengan seribu ya disini kita akan memberikan nilai nilai nya itu sebesar seribu kita buat proyek baru lagi disini ini modul 2 ini disini sudah muncul eh modul 3 dari produce ini kita akan saja ke arduinnya kita bisa kita lihat 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 oke oke itu kita akan di membuat rangkaiannya kita juga membutuhkan disini potensiometri jangan lupa ini ini kita tambahkan potensiometernya kita akan ke sini setelah itu kita membuat rangkaiannya disini kita sambungkan dari sini ke A0 setelah itu kita sambungkan juga ke sini oke setelah itu kita buat ground disini setelah itu kita akan hubungkan virtual terminalnya ke kaki-kaki pada TX ya disini setelah itu kita ganti nilai disini nilai DC kita cari disini yang nah ini yang C yang hack setelah itu kita copy-copy kan kemudian kita pastikan disini ya di arduinonya arduinonya setelah itu kita run simulation kita tunggu nanti disini akan muncul nih ini nah disini ya nanti kalau kita gunakan ini ke ke atas atau atau mau dekat tiga ini bakal nol ya nilainya kalau kita gerakin ke tengah akan kebawah akan semakin tinggi bagian tinggi semakin tinggi akan sampai ke 1000 ya ini bisa disimpulkan tadi untuk analog brand itu dapat memaca nilai tidak 1 dan 0 saja atau 1023 nilai sehingga lebih akurat untuk analog brand ini pinnya itu merupakan bentuk umum dari analog brand gitu jadi yang tadi untuk digital red kita dapat memaca nilai pin digital high atau low 1 atau 0 ya dan secara default pin digital ini akan berfungsi sebagai input bentuk umum dari digital red itu digital red yang tadinya dikoding dengan tool jadi analog red ini angkanya tuh nilainya itu bukan 1 dan 0 tapi sampai 1023 nilai ya disininya tuh lihat ini sampai 1023 nilai ya nilainya nah disini lebih akurat kalau misalkan analog red itu ya untuk ini digital red itu kita dapat membaca nilai pin digital antara high atau low 1 atau 0 kan tadi menggunakan LED mati off on hidup gitu oke terima kasih dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan sekian assalamualaikum warahmatullahi darah wabarakatuh selamat menikmati